Sebetulnya sejak SMP, saya merasa harus melakukan sesuatu. Dan waktu SMA, semakin kuat dorongan untuk melakukan sesuatu, terutama untuk memperbaiki keadaan. Setelah lulus kuliah, saya pilih jalan saya adalah bekerja untuk masyarakat lewat lembaga saya sendiri. Saya melakukan segala sesuatu melalui lembaga saya sendiri, sehingga saya punya kebebasan untuk melakukan kegiatan berkontribusi pada penyelesaian masalah yang ada. Waktu saya S1, saya punya mentor. Mentor saya Prof. Suyadi Ismaji, pemimpin saya S1. Nah, dia memberikan banyak pimpinan bagaimana stand itu bisa berkarir di kemudian hari. Dan pada waktu itu juga sharing tentang seorang dosen itu sosoknya bagaimana. Kita sebagai dosen kan harus juga meneliti ya, dan saya suka dengan penelitian itu. Kemudian kita sharing kepada mahasiswa dari hasil penelitian tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa menjangkau masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Nah, itu saya rasa jadi paket lengkap ya, sehingga saya memutuskan untuk, oke saya mau jadi dosen. Kemudian saya memang waktu sekolah itu tertarik di bidang matematika. Kemudian waktu pendaftaran kuliah, tiga jurusan yang saya pilih itu memang di bidangnya STM. Kemudian waktu kuliah juga ada dosen yang mendorong saya atau memotivasi perempuan untuk berkarir di bidang teknologi. Kalau memutuskan itu ketika saya kuliah. Sebelumnya kan ketika saya waktu masuk kuliah pertama kali, saya tidak paham apa itu penguraman, apa itu coding. Nah, ternyata setelah saya pelajarin, ternyata juga lumayan seru gitu. Kita bisa membuat aplikasi, kita bisa membuat program, di mana ya pada saat ini teknologi itu terus berkembang. Dan digunakan manusia di kehidupan sehariannya juga. SMP itu pikir kayak barang apa ya yang menarik. Akhirnya sampai ke satu barang itu helikopter. Menarik banget karena gimana helikopter itu bisa terbang. Padahal bentukannya ya kayak gitu aja gitu. Beda sama pesawat kan mungkin kita lihat burung terbang, tapi helikopter kok bisa terbang. Akhirnya Pursu di kuliah penerbangan. Di TNB, lanjut lagi kuliah S2 di penerbangan juga. Di penerbangan itu ternyata untuk semua kalkulasi itu perlu semua programan. Makanya begitu nyampe ke Indonesia. Karena industrinya memang masih berkembang. Tapi masih agak kurang enak pas lagi kemarin itu lulus S2 itu pas lagi COVID-19. Dia ngecek bisnis di area software development untuk RVR. Di awalnya saya mulai kenal matematika di umur 4 tahun. Waktu itu orang tua saya memberikan saya les SMPO Aritematika. Kemudian saya mengambil mata kuliah matematika, jurusan matematika di Universitas Indonesia. Dan lanjut S2 Financial Management. Nah sampai situ saya bertemu dengan dosen dan juga praktisi yang ternyata menyadarkan saya bahwa matematika itu juga aplikatif dan sangat menyenangkan. Banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kalau mata pelajaran biologi itu saya sukai. Dari SMP saya suka biologi. Dari SMA saya suka biologi. Dan akhirnya ketika saya memutuskan kuliah, saya mengambil mata pelajaran biologi. Akhirnya saya menjadi guru biologi ketika mengambil kuliah di IKIP Jakarta. Dan akhirnya memang saya suka gitu. Setelah lulus dari S1 Kimia di Universitas Brawijaya, saya sempat berkarya sebagai guru sekolah Ciputra, sebagai guru matematika, dan sempat sebagai guru kimia. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya lebih jauh lagi untuk mengambil S2 di ilmu farmasi Universitas Air Langga. Dan setelah lulus saya berpikir bahwa ilmu yang saya peroleh ini harusnya saya kembangkan melalui berbagai penelitian yang bisa berdampak pada masyarakat. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan Universitas sebagai seorang dosen. Terima kasih telah menonton!